Oke guys, jadi setelah kita misihkan, permukaannya ini kita masukkan kering dan kita bisa mulai aplikasikan ya untuk bingkirnya ini. Kita langsung coba ini aja guys. Kita langsung coba ini. Jadi itu siapa ini? Memang langsung coba ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Beta Channel. Kembali lagi bersama Beta. Di depan Beta ini sudah ada si It's Sea Blue. Kita gak tau nih mau ngasih nama siapa dia ini. Dan hari ini Beta baru aja beli Kiwi, Wax, Rich, Shine & Protect. Oke, jadi ada beberapa yang bilang si panggangan satenya ini, kita bisa black glossyin lagi pakai si Kiwi ini. Tapi kita gak tau nih hasilnya nanti proyeknya seperti apa. Dan kemarin proyek pertamanya itu kita sudah mengganti si Wipper Blade ini ya. Dan nanti di proyek berikutnya adalah kita mau bikin ini nih, jadi hitam nih. Si, apa namanya? Si, Wipper-nya. Wipper-nya kita mau bikin jadi hitam. Dan, sekalian, kita mau kasih tau ke kalian nih perbedaannya menggunakan Kiwi ini seperti apa. Nanti, kita mau cuci dulu, kita bersihin dulu di bagian sininya. Abis itu, baru kita polis pakai gini ya, kita siramin, lapisin pakai ginian. Dan, nanti kita mau coba juga di mood guard-mood guard-nya sini nih, semua. Kita mau pakein juga, dan di bagian yang hitam-hitamnya kita mau kasih-kasihin. Dan nanti perbedaannya seperti apa, Beta akan share ke kalian di video ini, guys. So, jadi buat teman-teman yang menonton video ini, bisa praktekin juga nanti di rumah. Dan, buat teman-teman yang sudah pernah menggunakan, atau yang sudah berpengalaman juga, atau kalian tahu bagaimana cara bikin ini jadi lebih bagus, kalian bisa komen-komen di kolom komen, dan kita sharing-sharing di kolom komen ya. Kita buat pertanyaan terbuka, supaya teman-teman juga yang di sini mobilnya bermasalah, dan mobilnya mau jadi bagus juga bisa ikut sama-sama ya, supaya mobilnya bisa dirawat, itu jadi lebih baik dan benar. Dan, buat teman-teman juga yang sudah tahu jangka ke depannya itu nanti akan jadi lebih apa, kegunaannya di plastik ini apakah jadi lebih baik atau nggak baik, kalian juga bisa komen-komen di kolom komen. Oke, tonton nunggu lama, kita langsung aja simak project-nya untuk pengerjaannya ini seperti apa, guys. Oke, kita langsung mulai pengerjaannya, guys. Oke, guys. Jadi, sebelum kita bersihin ini, kita kasih si, apa namanya, semir sepatu itu. Kita buka dulu gagangnya, biar kita bersihnya lebih enak, dan kita mau cuci dulu ini, guys, kebagian sini. Kita mau langsung bersihin, guys. Ya. Kita buka dulu, guys. Kita buka dulu, guys. Jadi ini momennya ada yang, yang itu, lobek. Itu jadi ada yang, atau belakang itu, deh. Ini kenapa, dadih? Jadi setelah kita sikat tabun Kemudian kita bilas Setelah itu kita langsung keringkan Sebelum kita kasih sumir sepatu ini guys Tentu sini dulu Karena sebelumnya itu kan kotor Jadi biar Penerjaannya itu Jadi lebih maksimal Jadi ini guys Kita langsung menggunakan mobil kita Jadi semuanya bagus Ya kan jadi? Betul Jangan lupa subscribe Kalian bisa kirim dimanapun bisa video dan mobil yang belum bersihkan menjadi besi Oke guys Jadi setelah kita bersihkan Termutanya ini Kita pastikan kering Dan kita bisa mulai Aplikasikan ya Untuk sumirnya ini Kita langsung cobain aja guys Memang langsung kelihatan ya Hasilnya itu ya Jadi lebih Lebih hitam dia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kelihatan banget ya Langsung Beda Hitamnya Ini kita mau kasih tau kalian juga Ini di bagian sini Langsung jadi hitam guys Terima kasih 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 Nanti setelah Nanti setelah kering Oke guys Terima kasih Nanti Terima kasih Nanti Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih